Ya, enggak jadi maksud saya gini, makasih Pak Amin, kalau memang kasusnya tidak banyak ya, kita enggak perlu masukkan itu dalam kesimpulan. Jadi kita konsisten saja dengan kesimpulan kita di awal dan kebijakan yang diambil oleh Menteri Panerbe dan BKN. Bahwa kemudian di tengah jalannya ada 1-2 kasus deviasi, ya apa boleh buat gitu. Tapi kalau nanti kita cantumkan itu jadi excuse, gitu. Makanya saya tanya berapa besar dari sekarang ada berapa kasus yang kayak gitu, di berapa daerah misalnya. Ada 10? Silahkan Pak Suara. Kalau penerimaan sampai dengan 2023, karena memang yang mendaftar itu sesuai dengan kualifikasinya, mereka kemudian sampai dengan 2023 belum ditemukan kasus itu. Tapi dari database yang masuk ke kami di dalam database BKN, itu ada jabatan-jabatan seperti pengemudi, kemudian ada pramu bakti atau cleaning service yang juga kemudian dimasukkan oleh teman-teman di instansi. Nah jumlahnya ini mencapai hampir 20 persenan, sekitar 20 persenan. 20 persen? Dari total? Dari sekitar 1,7 dari sisanya itu. Banyak. Sangat banyak. Itu sebabnya kenapa kemudian kalau kita mengatakan bahwa yang dimasukkan ini adalah seluruhnya, berarti kita secara tidak langsung melegalkan yang namanya pramu bakti, pengemudi, dan security itu boleh diangkat menjadi ASN. Artinya formasinya akan dibuka kembali. Padahal selama ini kan sudah ada kebijakan tidak membuka formasi untuk tiga jabatan itu. Jadi tadi saya sampaikan, karena memang itu sebetulnya menurut SMN banyak kan tidak boleh ya Pak. Kan ada tadi kriteriannya, ada enam kriteria tadi. Nah kalau misalnya ini diangkat, saya khawatirnya instansi yang tertib, yang tahu bahwa itu tidak akan diangkat dan tidak masuk dalam database, ini juga menjadi kasihan Pak. Mereka yang tertib malah tidak diakomudir. Ini yang menjadi permasalahan kita. Ya yang lebih kasihan lagi, kalau ada formasi hilang Rp340.000, yang nanti jutaan lagi di luar tidak masuk gara-gara yang mengusukannya salah. Kalau 20 persen kan Rp340.000-an itu. Nah sementara tadi itu ada Rp8.000, ada berapa ribu, tempat saya ada 7 orang. Yang tidak bisa masuk gara-gara kena kita close, tapi ternyata ada Rp340.000 yang terbuang formasinya gitu. Ini yang harus kita ini. Banyak itu Pak Menteri, Rp340.000 itu. Jadi bukan soal kasihan sama instansi yang tertib, kita lebih kasihan sama ibu bapak yang ngantri tidak masuk, karena sudah di close Rp2,3 juta. Padahal, ya kita baru tahu nih sekarang, ada Rp340.000 yang kemungkinan hilang tak terangkat. Nah, di halaman 25, saya enggak tahu nih, di halaman 25 itu ya, di situ, jadi proyeksi sisa non-SN yang belum diangkat itu 1,784,588. Ada bintangnya, keterangan. Data proyeksi sisa tenaga non-SN secara realisasi dapat lebih besar. Jadi sebenarnya, Bapak Ibu sudah memprediksi akan lebih besar, bukan malah lebih kecil. Ini, karena, satu, tidak semua formasi khusus terisi oleh peserta formasi khusus non-SN. Dua, belum semua peserta lulus seleksi tahun 2021 dan 2022 ditetapkan nomor induknya. Jadi kalau lihat dari halaman ini, sebenarnya pemerintah membuka peluang bisa nambah di luar 1,7. tetap dalam 2,3. Nah, tapi faktanya sekarang, ada kemungkinan hilang 340 ribu. Enggak ini pertanggung jawaban kita saja. Kita close, enggak boleh nambah 2,3 juta. Tapi ternyata ada yang formasi 2,340 ribu yang kosong. Wah, ini harus kita bicarakan lagi nih, Pak Menteri ini. Gimana treatmentnya yang 340 ribu ini? Pemimpinan. Saya pemimpinan. Silahkan, Pak. Ya. Terima kasih, pemimpinan. Dulu kita ketika RDP dengan Pak Menteri, Menpan RB, terhadap 2,3 juta. Pak Menteri pernah menyatakan ke kami bahwa 2,3 juta itu BPK mendapatkan temuan. Saya enggak tahu itu temuannya apa. Dan kami ketika itu meminta untuk ditelusuri. Seperti yang disampaikan oleh Kepala BKN barusan, bahwa format-format yang disampaikan tadi, apakah cleaning service, software, sesuai dengan ketentuan dan peraturan berlaku, sebetulnya itu tidak boleh masuk dalam data DES. Kan begitu? Ini kan memang maaf, ini kan kesalahan dari Menpan RB. Kenapa sampai itu ter-input? Sehingga korbannya ada sekitar 20 persen yang disampaikan oleh Ketua. Kalau lah ini bisa dijadikan temuan BPK bahwa ini adalah sesuatu yang tidak boleh dilakukan, apakah itu bisa dijadikan alasan apa yang Ketua tawarkan tadi? Jadi ini temuan BPK, sebetulnya saya ulang lagi Ketua-Ketua sedang ngomong, itu yang namanya cleaning service, sopir, kan enggak boleh masuk, Ketua. Sesuai dengan aturan. Apakah itu bisa dijadikan pembenaran untuk kebijakan yang diambil oleh BPKN tidak mendapatkan NIP itu? Atau bagaimana? Itu hanya sekedar informasi yang pernah Pak Menteri sampaikan kepada kami ketika itu terhadap temuan BPK. Terima kasih. Terima kasih Pak Gaus. Jadi begini, saya kira ini harus kita bicarakan secara khusus juga dan serius. Informasi yang kita dapatkan ini. Mungkin begini, saya usulkan, poin lima ini tetap kita setujui. Jadi ini menunjukkan, kenapa kita pakai tetap dengan kata yang telah terdata, itu komitmen kita. Nah nanti kita tambahkan poin enam. Poin enamnya, lagi disusun nih sekarang. Jadi terhadap misalnya temuan ya, hasil vervat yang tidak sesuai dengan ini, maka kita harus, kita harus bicara lagi nih, kebijakannya bagaimana ini. Iya kan? coba terhadap temuan, temuan hasil verifikasi faktual, apa? verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh BKN dan BPKP, koma yang berpotensi, berpotensi kehilangan sekitar 20 persen sekitar 20 persen dari 2,3 juta eh 1,7 ya, dari 1,7 formasi yang akan diangkat koma komisi 2 DPR RI susah sebuah kedaan akan diangkat Terima kasih.